Assalamualaikum teman-teman, disini aku akan membagikan cara membuat sertifikat yang mudah, cepat, dan praktis Nah disini aku saranin teman-teman untuk udah punya kalimat atau kata yang ingin dibuat nanti di sertifikatnya biar tinggal kopas aja Terus itu disini kita di google tinggal ketik kanva.com Nah disini aku pakai webnya kanva, ini tuh gratis, teman-teman bisa login dulu ataupun bisa langsung pakai Nah di search engine nya kanva, teman-teman bisa langsung cari sertifikat, enter Kita tunggu beberapa saat, nah disini tuh ada banyak banget jenis-jenis sertifikat yang berbayar maupun yang gratis Nah kalau yang kayak tulisan gratis ini, berarti ini gratis ya Kita pilih salah satu aja, misalnya ini ya Nah ini Sertifikatnya, nah aku saranin teman-teman kalau pakai sertifikat yang dari web kayak gini itu diubah warnanya Biar bisa membedakan Jadi misalnya mau pakai hitam dan Ininya pakai biru Biru ini atau biru ini ya Nah begini kan kayak apa sih Teman-teman punya effort tersendiri untuk mengubahnya gitu Nah ini bisa dikasih logo Logo apapun itu Disini aku coba pakai bintang ya Nah ini bisa kita kasih warna Ini kasih warna item Biar dia kelihatan Terus kita pindah Oke udah Nah ini bisa langsung diganti sama tulisan sertifikat ini Sertifikat Nah gini Nomor Kan di sertifikat itu pasti ada nomornya ya Misalnya kita 123-AB-BC-2021 Diberikan kepada Ini tetap ya Kita tinggal tulis nama disini Di sini kita buat sesuai itu ya Kita hapus aja Bisa kita kecilkan Ini teman-teman mau buat tulisannya ini tuh Ada garis bawahnya juga bisa Caranya disini Di underline Nah diberikan kepada Ini Misalnya mau Dibedein Udah Terus kita tinggal tambah tulisan lagi Sebagai Misalnya sebagai apa gitu ya teman-teman Peserta atau Pemateri juga bisa Bisa kita kecilkan tulisannya 30 saja Seperti ini Seperti ini Bout Terus itu kita tambahkan Sorry Ini kita sesuaikan ya Tulisannya kita kecilkan saja Biar terlihat lebih bagus Kalau masih terlalu besar Kita kecilkan lagi Oke terlalu kecil ya Nah ini udah bagus Nah ini udah rapi banget ya teman-teman Di sini tinggal kayak mau ngasih tanda tangan siapa gitu Terus nanti Untuk nyimpannya teman-teman bisa klik ini Punuhnya bisa dalam bentuk pdf Kalau teman-teman mau pdf Dan bisa juga jpg PNG juga bisa Jadi disesuaikan aja Sesuai kebutuhannya Nah segampangnya tuh teman-teman Untuk membuat sertifikat ini Selamat mencoba Semoga bermanfaat Sampai jumpa